Ya, gini ya, ini sangat positif sekali, sangat positif sekali. Dan tempatnya pun kita di Magelang, di mana kita ini dilahirkan. Di sini kan, jadi apa, dididik Candra Dimuka jadi tentara ya. Dan sekarang yang hadir ini seluruh komandan satuan, ya mulai dari komandan batalion, dandim sampai ke atas, berserta istri. Nah itu yang luar biasanya. Terima kasih sudah menonton! Dalam rangka kegiatan apel dan saat tahun 2023 ini, maka Dan Pusenif sebagai penyelenggara kegiatan apel dan saat ini. Jadi kemarin kita sudah paparkan kegiatan apel dan saat ini kepada Bapak Kasat, dan sudah diberikan beberapa arahan. Dan hari ini kita tindak lanjuti, saya mengaksanakan pengecekan akhir. Untuk apel dan saat ini kita mengundang peserta dan saat kurang lebih 731 orang, ditambah dengan ibu-ibu persid, jadi dua kali jumlahnya, hampir. Jadi totalnya itu hampir 1.662 orang. Karena kita undang seluruh pejabat, TNI AD, sama para Pangkotama, Balakpus, para Danlemdik, para Danrem, para Dandim, Danion, kita undang semua se-Indonesia akan hadir di sini, peserta istrinya. Agenda Kegiatan Dan dalam rangka apel dan saat ini, habis pagi itu pelaksanaan kita akan foto bersama. Dengan seluruh dan saat, bersama Bapak Kasat, dengan para ibu-ibu foto bersama, itu di lapangan Pancasila. Habis itu kegiatan pembukaan pengarahan apel dan saat di genungli rohli, yang dibuka oleh Bapak Kasat, dilanjutkan untuk bapak-bapaknya ada ceramah dari Bapak Menhan, terus pengarahan dari ASINTEL dan ASOP, serta sosialisasi doktrin operasi perang militer Kartika Yudha. Untuk ibu-ibunya, setelah pengarahan Bapak Kasat akan bergeser ke gedung ASUTYON, akan menerima pengarahan dari ibu ketua umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahun Anggaran 2023 siap! Mulai! Hati-hati! Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 08.00, apel Komandan Satuan dan Angkatan Darat Tahun Anggaran 2023 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Pertama kami syukur sekali karena diberikan kesempatan untuk tertatap langsung dengan Bapak Kasat, serta pimpinan yang lainnya dengan penekanan-penekanan yang cukup baik. Tadi disampaikan bahwasannya, kita harus disyukur sebagai perwira karena menjadi komandan, sekarang harus melaksanakan esisme dan seleksi yang lainnya. Kemudian diberikan arahan dari beliau agar menjadi pimpinan yang berguna bagi masyarakat, dan juga satuan dengan melaksanakan inovasi-inovasi yang terbaik. Sayang terhadap anggota dan keluarga, serta menyamankan langkah dan persepsi yang sama untuk pengabdian kepada bangsa dan negara setara masyarakat Indonesia. Terima kasih. Jadi, itulah ibarat kopi. Ibarat kopi itu sama seperti kita minum kopi, ada pahitnya, ada manisnya, itulah kehidupan. Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa. Orang yang biasa tetapi hatinya dia luar biasa. Saya rasa apel dan sat ini yang penting ini. Yang penting ini kita kumpul sama-sama pengarahan saya, kemudian seirama, kemudian kita satu langkah bersama, tidak ada persepsi berbeda, sehingga semua menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjaga nama baik TNI Angkatan Darat. Itu yang paling penting. Masuk Kodam IM ya, berlalai ini tuh. Oh, udah sesuai? Iya. Udah selesai? Sipul salam ya. Iya. Tetap. Sipul salam. Ini? Ini di Ponogoro. Ini? Kodam lima. Eh, lu masih yang? Iya, mas. Masih ma'am. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Nah, ada Panglima, ada dan rem, kan? Ya, kita ini kumpul di sini kan lagi apel dan sat ya. Nah, kita sekarang lagi coffee break. Habis tadi ada pengarahan dari Bapak Kasat. Ini saya juga ada dan rem Banteng. Banteng. Ya, luar biasa. Di sini ada danim-danim. Ini dari Aceh, kemudian dari Kodam Empat. Dari Sumba, bapak. Dari Sumba. Mana lagi ini? Kodam Lampung. Ya, gini ya. Ini sangat positif sekali. Sangat positif sekali. Dan tempatnya pun kita di Magelang. Di mana kita ini dilahirkan. Di sini kan? Menjadi, apa? Dididik Candra Dimuka jadi tentara. Dan sekarang yang hadir ini seluruh komandan satuan. Mulai dari komandan batalion, dandim sampai ke atas. Berserta istri. Nah, itu yang luar biasanya. Tadi saya, apa ya? Pengarahan Bapak Kasat ini sangat menyentuh sekali. Sampai beliau berbicara bagaimana sih membina Keluarga. Keluarga. Kita ini beserta keluarga. Demikian juga anggota beserta keluarganya. Karena memang dari berangkat dari perwira inilah. Kita bisa mewarnai satuan itu. Termasuk istri kita. Ada itu. Tadi beliau menyampaikan juga bagaimana kita jangan hidup konsumtif memberikan suri teladan kepada prajurit. Beliau menyampaikan dulu beliau itu sangat dekat sekali dengan anggota itu yang harus memang dilakukan. Deni adik. Loyalitas Tegak Putus. Ini tujuannya biar ibu-ibu juga merasakan dan mengetahui bagaimana visi-misi Bapak Kasat dan Ibu Ketua Umum dalam pembinaan satuan. Dengan diharapkan dengan ibu-ibunya hadir di situ itu ikut menyamakan persepsi di mana Ibu Persyid sebagai mendukung suaminya selaku dasar bisa mengoptimalkan pembinaan satuan dalam rangka mendukung tugas pokok teknik adil. selamat menikmati 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 saya sangat merasa terlumat karena diundang hadir untuk melaksanakan apel dansat ya apel dansat 2023 ini ini suatu apel dansat yang luar biasa dan penuh dengan semangat kekeluargaan di bawah arahan Bapak Kasat ini saya sangat gembira selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati